Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sobat, perbedaan usia yang cukup jauh tidak menjadi halangan sebuah pasangan untuk menikah dan membina rumah tangga. Baru-baru ini seorang kakek diketahui menikah dengan wanita muda. Foto pasangan pengantin beda usia terpaut 48 tahun di Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan kini viral di media sosial. Ya, mereka adalah pasangan bandu berusia 73 tahun yang mempersunting perempuan bernama Ima berusia 25 tahun. Pernikahan beda usia 48 tahun tersebut terjadi di Pudereba, Desa Waimpubu, Kecamatan Amali. Dalam foto yang beredar, mempelai laki-laki memakai jas lengkap dengan songkok, sedangkan mempelai perempuan memakai pakaian adat bugis. Dasop, kedua mempelai yang terpaut usia 48 tahun ini menikah pada Minggu 2 Mei 2021 di kediaman mempelai wanita di Desa Waimpubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Boni. Diketahui, kakek Bandu merupakan seorang duda. Ia telah menikah sebanyak 4 kali. Pernikahan kakek Bandu sebelumnya harus kandas dan akhirnya berpisah. Selain itu, kakek 73 tahun ini sehari-harinya bekerja sebagai petani jagung. Sementara itu mempelai perempuan Ima tinggal di Desa Waimpubu. Sehari-hari ia juga bekerja sebagai seorang petani. Dan usut punya usut, Ima adalah seorang janda muda yang memiliki satu anak. Nah, seperti pernikahan pada umumnya, mahar dari pernikahan kakek dan janda muda ini yakni uang tunai 8 juta rupiah dan cincin emas seberat 1 gram. Menurut keterangan anak dari kakek Bandu, pertemuan kedua mempelai saat itu dari keluarga yang saling memberi petunjuk. Dan akhirnya keduanya pun dijodohkan. Segedar informasi nih sob, jarak kota Watamponi dengan Desa Waimpubu kecamatan Amali ini berjarak 33 km. Butuh waktu tempuh sekitar 70 hingga 80 menit untuk tiba di Desa Waimpubu. Dan kalau memang sudah jodoh, baik jarak maupun usia, bukan menjadi halangan ya sob. Nah sobat, itulah tadi pernikahan kakek berusia 73 tahun dengan seorang janda muda berusia 25 tahun. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!